Jangan bilang negara miskin, siapa bilang negara miskin? Dan kita poling, secara resmi pilihan rakyat. Mau gak dibebaskan hutangnya dan diberikan jaminan 15 juta meratus per bulan? Ayo kita poling, yang menang OJK atau Yuan Shui Sindhu? Kalau yang benar, itu sebenarnya yang tidak berada apa yang tidak berkuat, sebenarnya itu diambil dari pacaran orang-orang yang baru itu. Gaya hidup, sifat konsumtif, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, membuat manusia terus bekerja untuk memenuhi segala yang mereka inginkan. Terutama bagi mereka yang hidup di tengah kota besar, berhutang pun menjadi cara sebagian dari mereka untuk memenuhi keinginan. Mudahnya orang terlilit hutang, ternyata juga merambah di daerah pinggiran kota hingga pedesaan. Mulai dari berhutang untuk modal awal usaha, keperluan darurat, atau hanya untuk memenuhi kebutuhan gengsi yang mereka miliki. Sifat berhutang pun tak hanya dilakukan oleh individu manusia saja. Negara tempat mereka bernaung pun tak luput dari beban hutang kepada negara lain, yang setiap bangunnya semakin meningkat dan tak pernah ada titik jelas kapan bisa untuk dilunasi. Keinginan yang tak sesuai dengan penghasilan, membuat sebagian masyarakat memilih berhutang sebagai jalan pintas memenuhi keinginan, meskipun akhirnya akan menjadi jerat tersendiri bagi mereka. Terdesak hutang yang menumpuk, sebagian masyarakat pun mulai kehilangan akal. Mulai dari solusi menggandakan uang, investasi dengan nilai keuntungan yang berlipat, hingga mengharapkan ada juru selamat yang mampu melunasi beban hutang yang mereka miliki. Sebuah kelompok yang mengaku sebagai lembaga tertinggi di atas dunia, UN Swissindo pun muncul di tengah-tengah permasalahan hutang yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Lembaga ini mengklaim bahwa mereka mampu untuk melunasi hutang pemerintah Republik Indonesia, hutang rakyat Indonesia dengan enam bank di Indonesia. Jangan bilang negara miskin, siapa bilang negara miskin? Kontrak itu sudah saya tahan tangan dengan Amerika. Dan bahkan memberikan uang satu bulanan kepada setiap warga negara dunia sebesar 1.200 USD setiap bulan. Tim kontroversi pun menelusuri keberadaan lembaga ini. Dari informasi yang kami dapatkan, markas UN Swissindo berada di salah satu komplek perumahan di Cirebon, Jawa Barat. Namun sayang, pada hari pertama kami menyambangi lokasi markas mereka, tak satupun kegiatan kami dapati. Kami sempat menduga, apakah kegiatan mereka benar-benar telah terhenti setelah membuat perjanjian kepada Autoritas Jasa Keuangan pada Agustus 2017 lalu, untuk tidak lagi menyelenggarakan segala bentuk kegiatannya. Penasaran dengan aktivitas lembaga pelunas hutang ini, kami pun mencoba menunggu. Selang beberapa waktu, akhirnya penantian kami berbuah hasil. Kami pun disambut oleh jurubicara UN Swissindo. Kegiatan mereka pun masih berlangsung, mengkampanyekan pelunasan hutang oleh UN Swissindo. Tak hanya hutang seperti yang mereka gembar-gemborkan selama ini, setiap individu akan mendapatkan jaminan uang setiap bulannya dengan jumlah fantastis. Pemberi jaminan kesejahteraan hidup, setiap warga negara yang memiliki EKTP, sebesar 1.200 USD. Yang 17 tahun ke bawah yang belum memiliki EKTP, sama dengan kelas 1 SD, adalah 600 USD. Mereka pun mendapuk M1 atau M1, sebutan pimpinan mereka, sebagai seorang presiden persatuan bangsa-bangsa yang diberikan mandat untuk segera mengatasi segala permasalahan ekonomi di seluruh dunia. Otoritas jasa keuangan yang mengendus adanya kegiatan UN Swissindo yang tidak beres pun, akhirnya turun tangan. 23 Agustus 2017, OJK menerbitkan sebuah edaran dengan dilampiri surat pernyataan dari Sukiharto Notonegoro, alias M1, untuk menghentikan segala kegiatan UN Swissindo. UN Swissindo adalah penipuan apa? Buktinya dari mana menjah seperti itu? Dibenarkan enggak? Fair enggak hal ini? Jadi, lembaga yang mengatakan itu kira-kira patut enggak? Secara terang-terangan, mereka pun menantang OJK untuk membuktikan secara resmi bahkan polling. Apakah UN Swissindo memang merupakan penipuan ataupun investasi bodong? OJK, saya nyatakan kepada OJK, buktikan! Mana buktinya? Seperti disampaikan pada tanggal 23 Agustus, kita diundang rapat. Tapi waktu di sana, beliau, Mr. Sino, membawa dokumen lengkap, membawa bukti lengkap. Dan kita polling. Secara resmi, pilihan rakyat mau enggak dibebaskan hutangnya dan diberikan jaminan Rp15.600.000 per bulan. Ayo kita polling. Yang menang OJK atau UN Swissindo? Tujuan kami ke markas UN Swissindo, tak hanya ingin bertemu dengan sang jubir lembaga yang mereka klaim melebihi sebuah negara adidaya, tetapi juga ingin bertemu dengan sosok M1 atau M1, sang pimpinan. Namun ternyata, sangat sulit untuk tim kontroversi bertemu langsung dengan sang pemimpin. Beberapa utusan datang menemui kami hanya untuk memastikan siapa kami, termasuk kuasa hukum UN Swissindo. Setelah menunggu hampir 12 jam, sosok M1 akhirnya muncul. M1 bernama asli Sugiharto, berlatar belakang sebagai arsitek. Nama dan gelar M1 yang ia miliki sekarang adalah sebuah pemberian bagi sosok pemegang dokumen rahasia yang disebut mikrofilm. Bagian daripada isi mikrofilm itu itu, karena itu akan terkaitan dengan 3 induk pang. UPS, World Bank, dan Indonesia. Itu tidak bisa terlepas, karena itu menyangkut jaminan cetak mata uang standar sah, bayar dengan total 78 miliar lebih kilogram. Bukti pun kami pertanyakan, dari mana asal-usul uang sebanyak itu yang dipegang oleh UN Swissindo. M1 mengaku, semuanya telah tercatat oleh audit Bank Dunia. Dan ada dana 6,1 triliun USD tersimpan di nambang di Indonesia. Sangat mudah sekali. Yang paling penting semua fair. Final audit Bank Dunia, 884 nomor ekor, di sana dengan nomor ekor, kode sih. Siapapun mau mengaku silakan. 884 nomor ekor, yang masing-masing ekornya, di area terkini. Kemarin yang sempat ramai di Indonesia, kemudian menyangkut 6 prim bank. Itu sekitar balansnya, total 6 prim bank itu 6,1 triliun USD. Dengan bermodal dokumen rahasia mikrofilm yang menyebut ada dana triliunan dolar Amerika di enam bank, M1 pun yakin, organisasinya mampu melunasi hutang siapapun. Sejak itulah, banyak orang berdatangan, meminta hutang mereka di lembaga keuangan dilunasi, dan organisasi pimpinan M1 bernama UN Swissindo, mulai menerbitkan surat perlunasan beban utang, atau SPBU. Saya buatkan lahir itu tadi, pertama kali itu munculnya SPBU. Pulang kamu buat teman-teman. Siapa pun yang datang ke rumah, kasihkan ini. Kalau mereka orang-orang pun terdia akan baca ini. Dia akan tahu ini. Awalnya saya tidak banyak orang, tapi kita gak ini dalam waktu satu bulan, bahkan sampai sekarang ini sampai kelima, Tukas saya sebenarnya tidak dengan rakyat, cukup dengan pemerintah. Suka tidak suka, ini menyangkut secara asal-usul. Apalagi asal-usul perjanjian NKRI. Ia pun tak mengklaim, tak menjanjikan apapun. Iming-iming apapun, bagi mereka yang ingin bergabung ke dalam UN Swissindo, yang juga mereka klaim, telah tersebar di lima benua. Ia pun menilai pemerintah Indonesia justru yang takut, karena UN Swissindo menagih hak yang menjadi milik mereka. Kan sama seperti ini. Ketika Indonesia tagih, boleh dong Anda menolak saya karena Anda ketagi? Kalau mau buka-bukaan kartu gitu. Ya kan? Apalagi orang lain gak kenal. Pak itu siapa tadi Pak? Saya kan begitu. Wah itu mah. Orang ngamur itu. Bisa enggak begitu kan? Tapi ketika di situ juga ada akun audit itu ada di situ, bahkan di, apa namanya, voucher tadi itu tertulis nomor akun itu. Anda mau bicara apa? Itu ada nomor akunnya. Informasi yang beredar saat ini, UN Swissindo memungut uang 300 hingga 600 ribu rupiah untuk setiap orang yang ingin dibantu pelunasan hutan. Namun Sukiharto alias M1 membantahnya. Saya tidak tahu saya nipu siapa. Yang tertipu sama saya itu siapa. Persoalannya itu tadi. Orang boleh saja mengadukan saya seperti apa. Seperti saya mengadukan Anda. Tidak tahu menopni apa. Banyak trik di sana. Banyak politik di sana. Itu yang terjadi. M1 pun menceritakan sempat mendapatkan intimidasi oleh Oknum Aparat saat sedang bertemu dengan OJK pada Agustus 2017 lalu. Karena di sana, seorang bereskrim menyatakan dirinya bahwa saya telah membunuh 30 orang. Apa nih Mas Fidu? Saya diundang ke sana ini rapat. Kemudian disampaikan juga. Semua penerima voucher akan ditangkapin. Kalau tidak bisa dibina, dibinesiakan. Karena mendapatkan ancaman, hal inilah yang membuat M1 yakin dengan apa yang tertera dalam dokumen rahasia mikrofilm. Sehingga dirinya menganulir surat pernyataan untuk menghentikan seluruh kegiatan UN Suisido di Indonesia. Itu yang terjadi. Kita punya rekaman detailnya. Dari awal sampai akhir. Bisa dibutuh tanggung. Dari situ saya tanda tanggung. Yang mestinya berkak menyampaikan itu bukan mereka, saya kan. Kenapa saya belum keluar pintu dan menyebar kemana-mana? Berarti bermain curang. Makanya dalam waktu berapa, dua hari. Dua hari, saya cabut lagi. Nilai uang yang cukup fantastis memang terdengar kurang masuk akal. Namun M1 meyakinkan kami bahwa ia memiliki gudang uang atau warehouse yang kapan saja bisa dicairkan asal keamanan bisa terjamin. Sebenarnya itu tadi final audit tadi sih. Final audit tadi itu tidak hanya di Indonesia. Seluruh dunia. Termasuk fisik mata uang. Bahkan termasuk fisik mata uang yang pernah dibekukan IDR itu sekitar 822 container. Sekarang minta dihidupkan lagi. Ya kenapa gak mampu? Sekarang kalau you pegang lisensi cetak mata uang. Bahkan fisik stok juga masih utuh. Kira-kira bagaimana? Jadi jangan main kucing-kucingan semuanya bergelia mencari di mana warehouse, di mana warehouse. Warehouse ini ada sistem kontrolnya. Bahkan PI sendiri heran ada di mana ku duit. Bahkan sampai PIPE-nya, bahkan sementerinya juga ikut turun cari di mana. Kegiatan Swissindo terjadi di berbagai daerah, terbesar di Cirebon. Tempat markas mereka berada. Kemudian Purwokerto, Cilacap, bahkan hingga ke Kudus, Jawa Tengah. Banyak para depitur hutang yang kemudian menggeruduk bank-bank yang ditunjuk oleh UN Swissindo dengan membawa voucher M1. Kenapa hanya satu lembar voucher bikin kekir dunia? Ada kekuatan apa dibalik itu? Satu lembar voucher bikin baris krim kekir, OCK kekir, RT kekir. Kemana? Ada apa itu dibalik satu lembar itu? Pikir aja ini. Sungguh menggeliti, bagaimana bisa sebuah lembaga yang mengaku memiliki banyak sekali simpanan dana di bank Swiss dan 6 bank di Indonesia? Kami pun menelusuri sebuah dokumen yang berjudul Infinite Bank Statement. Dokumen ini sepintas dikeluarkan secara resmi oleh bank dunia. Di akhir dokumen, bahkan dilengkapi oleh berbagai tanda tangan para pemimpin dunia. Untuk mengkonfirmasikan ini, kami pun menghubungi kantor bank dunia yang berada di Washington DC melalui surat elektronik. Namun hingga satu minggu berlalu, tak ada satu jawaban pun kami dapatkan. Dari bank dunia, kami pun menuju ke perwakilan Bank Indonesia yang berada di Purwokerto. Purwokerto termasuk salah satu basis terbesar kedua UN Swissindo setelah Cirebon. Kami ingin mengkonfirmasikan terkait keaslian sertifikat Bank Indonesia yang dimiliki oleh M1. Sejak ditutup paksa OCK, memang tak tampak lagi aduan mengenai UN Swissindo di Purwokerto. Kalau untuk terkait UN Swissindo ini, sebenarnya ini kasus yang lama ya. Setelah ada penetapan bahwa itu sebagai investasi potong, rasanya sampai sekarang kita nggak ada laporan terima lagi terkait sama UN Swissindo. Jadi sampai sekarang nggak ada lagi lah. Memang yang dulu memang pernah ada. Dulu ya ada laporan terkait itu, tapi sekarang udah nggak ada. SBI atau sertifikat Bank Indonesia yang mereka milikipun diklaim palsu oleh Bank Indonesia. Jikapun ada, SBI hanya berumur pendek, tak bertahun-tahun seperti yang dimiliki oleh UN Swissindo. Dan ingat dari tiket kita itu jangkanya pendek-pendek. Tiga bulan, ada yang tujuh hari gitu ya. Nah ini kan dia ngeklaimnya kan udah lama sekali itu ada di BI gitu ya. Bayangin kalau uang sebanyak itu masuk di BI kan luar biasa gitu ya. Jadi memang itu memang nggak benar semua yang dilainin oleh UN Swissindo. Sayangnya, meskipun sudah diklaim palsu oleh Bank Indonesia, kenapa hingga saat ini UN Swissindo masih saja bergerak dan tak ada satupun aparat penegak hukum yang menjerat mereka. Jadi nanti akan dilihat apakah ada materi-materi yang bisa dimasukkan ke ranah hukum gitu ya. Karena memang ini kan hukumnya berdata sebenarnya kalau saya melihat mengikuti kasus UN Swissindo. Misalnya kalau ada apa ini, masyarakat yang merasa ditipu UN Swissindo mungkin silahkan saja melapor ke penegak hukum. Janji pelunasan hutang individu, jaminan hidup, bahkan mampu melunasi hutang negara Republik Indonesia pun hanya dianggap sebagai sebuah bualan untuk menarik simpati masyarakat. Saya rasa belum ada institusi yang kemudian tiba-tiba datang kemudian melunasi hutang masing-masing. Kalau memang UN Swissindo itu memang benar ada gitu ya, lah nggak usah segera aja dilunasi gitu. Kan nggak perlu janji-janji kalau memang dia sudah punya uangnya, ada uang silahkan aja dilunasi. Kan selesai sebenarnya, nggak perlu pakai janji-janji gitu ya. Namun, ketika kami mempertanyakan kehasilan safekeeping receipt atau bukti penyimpanan uang di enam bank yang bernilai fantastis, Bank Indonesia menyarankan kami untuk mengecek langsung ke bank-bank yang bersangkutan. Apa benar ada nomor akun ini? Apalagi dengan ada jumlah uang yang fantastis sekali ya, kalau kita lihat aja di sini peng**** misalnya gitu ya, ada 1793 triliun gitu ya. Ini lihat aja lah apa memang benar aset peng**** lebih dari ini gitu, rasanya tidak ya. Jadi kalau saya sih sekilas melihat sepertinya ini nggak benar. Kami pun membuat janji dengan beberapa bank. Namun tanpa alasannya yang jelas, permintaan wawancara kami pun ditolak. Terutama ketika kami menunjukkan bukti-bukti dugaan pemalsuan dokumen oleh Swissindo. Di Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto, laporan kasus Swissindo memang pernah diterima. antara tahun 2016 hingga 2017. Namun ketika dilakukan pemanggilan kepada korban, tak ada satupun yang hadir untuk memberikan keterangan. Jadi sebenarnya laporan itu kan sifatnya penghormasi dari masyarakat, bahwa ada beberapa masyarakat yang ada pihak-pihak tertentu, pihak lain yang dapat menunasi kreditnya yang macet di salah satu bank. Kemudian beberapa bank tersebut penghormasi ke kita. Dan hingga saat ini, tak ada bukti yang menyatakan Swissindo benar-benar melunasi hutang para anggotanya. Beberapa kasus yang terjadi ini, dan kita telah koordinasi dengan beberapa industri juga, nyatanya tidak terbukti. Ada pelunasan kredit dari pesan hutan. Akibat terlilit hutang, banyak masyarakat yang akhirnya terlena oleh janji, iming-iming, ataupun jalan pintas lainnya untuk segera mencari cara melunasi hutang mereka. Tak hanya mengharapkan pelunasan dari lembaga seperti UN Swissindo, cara klinik pun menjadi cara lain untuk membantu proses pelunasan hutang mereka. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!